30% bisa genetik, 70% lingkungan. Nah, di dalam 70% lingkungan tadi, salah satunya treatment dari orang tua. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Sebagai orang tua, pasti biasanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Kita biasanya berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Tetapi, ada hal yang perlu difahami berkaitan dengan fungsi eksekutif dari sistem kerja otak. Artinya adalah kendali diri. Jadi, anak yang sejak kecil, semua keinginannya dituruti, dipenuhi, bahkan berlebihan. Fungsi eksekutif otaknya tidak terlatih untuk mengendalikan dorongan atau keinginan. Kalau misalnya pengasuhan demikian diberikan kepada anak, sejak dini, anak tidak terlatih mengendalikan keinginan. Begitu saya ingin sesuatu, begitu saya mau sesuatu, saya langsung dapat. Yang terjadi adalah, ketika saya marah pun, saya harus keluarkan, saya harus dapat, saya harus rilis. Dan itu bisa jadi pemicu, ya kalau perilakunya mengarah ke tindakan fisik, ya jadinya agresi. Jadi, makanya penting juga sih untuk memperhatikan hal itu.